Untuk memperkokoh persatuan dan perdamaian di Indonesia khususnya di Kabupaten Sambas, pemerintah Kabupaten Sambas bersama TNI dan Polri melaksanakan upacara kebinekaan Rabu 29 November kemarin. Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sambas ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Dandim 1202 Singkawang, Letkol Darudi Agus, Kapolres Sambas AKBP Cahyohadi Prabowo, Ketua DPRD, Tokoh Agama, Tokoh Adat dari berbagai etnis dan Tokoh Masyarakat, serta seluruh instansi di lingkungan Pemkap Sambas. Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan, Masyarakat Sambas sudah sangat memahami menyempakati keberadaan Undang-Undang 1945 dan NKRI sudah menjadi harga mati. Dalam kesempatan itu, Bupati Sambas menyampaikan harapan dan permintaan agar masyarakat Sambas bisa menjaga suasana rukun dan damai. Kegiatan kebinekaan ini dilaksanakan agar menumbuh kecintaan terhadap NKRI. Melalui tema Nusantara Bersatu ini, diharapkan lebih memperarat persaudaraan, perdamaian meskipun berbeda suku, agama, budaya, dan etnis. Usai upacara, dilakukan penanda tanganan kesepakatan bersama untuk terus menjaga kedamaian ketentraman NKRI serta kebinekaan tunggal ika. Penanda tanganan dilakukan oleh Bupati Sambas, Ketua DPRD, Kapolres, dan DIM, serta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dari berbagai etnis di Kabupaten Sambas. Tim Liputan CSMTV mengabarkan.